Ya, ya, nelfon ya, kalau misalkan ada pro, pasti nelfon sih. Kalau misalkan aku lagi gak syuting bareng sama dia, juga jarang kita komunikasi. Tapi, untuk saat ini sih, memang gue hampir tiap hari syuting sama Manda. Paling seminggu, dua atau tiga kali gak syuting bareng itu. Tapi, selebihnya syuting bareng itu, Nan. Dan kalau misalkan lagi pas gak syuting, dia pulang. Pas syuting bareng, dia tuh kayak seharian di rumah, dan kita kayak berangkat bareng gitu-gitu sih. Maksudnya, dia sering ketemu aja sama Manda. Misalkan pagi nih, gue syuting sama Manda. Dia dateng ke rumah, syuting bareng berangkat. Sampai seharian, sampai malam, baru dia pulang. Dari rumah gue jam 10 malam gitu. Kita sering ngobrol, panjang lebar, sering curhat. Gue sampe nganterin dia yang rumahnya, mohon maaf. Mungkin ada di peta atau gak sih? Mohon maaf ya, di ujung, masuk lagi. Ujung. Udah, kalau gitu gak usah anterin narkop gue gak sih? Ya, ini kan bercanda doang. Ya, tapi maksudnya itu nama perjuangan lah. Dia itu, apa ya, perjuangannya itu sangat luar biasa. Jauh-jauh, dulu sebelum gue ada, maksudnya sebelum gue ngisi acara bareng, dia tuh kayak jauh-jauh rumah gue dateng. Kita bakar-bakar, kita sekedar ngobrol, kita nonton TV di ruang tamu sama temen-temen gue atau asisten gue, bela-belain jauh-jauh dari rumahnya dia ke rumah gue. Cuma sekedar perkenalan, pendekatan waktu itu. Dan akhirnya gue tuh kayak, apa ya? Namanya bucin banget. Kayak menyiasi hati, terus kayak memperhatikan itu baik banget. Dan akhirnya ketika dia ke rumah gue, walaupun dia bisa pulang sendiri gitu loh, ya sebisa mungkin gue anterin. Karena kan kadang dia pulang udah malam banget nih. Kadang syuting udah malam nih. Kayak waktu itu jam 10. Habis itu gue kemana lagi gitu. Entah maka gitu. Akhirnya yaudah gue anterin. Kadang juga dia gak mau gue anterin. Bertanggung jawab lah sebagai laki-laki. Tapi kan sebagai wanita yang, aku emang tabiatnya emang agak sedikit mandiri sih. Gak mau ngerepotin lebih tepatnya. Tapi ya dia karena orangnya berisik keras aja buat anterin. Manterin. Kamu ngomong-ngomong soal makan, pernah dimasakin di mana? Majuin lagi. Apalagi masakan manado kan? Masak pernah. Pernah dimasakin ayam? Enggak pernah waktu itu stick. Stick ayam itu doang. Rasanya. Curiga nih curiga. Curiga. Jangan gitu. Nih let me. Aku senyum. Senyum. Aku kan emang gak bisa masak. Tapi aku bisa mijitkan ya. Padahal. Mijit Bang Billy? Dipijitin. Maksudnya yang dipijitin Bang Billy? Mijit. Iya lah dipijitin gitu. Oke makasih teman-temannya. Makasih Bang Billy. Mereka. Mereka.